Untuk mengikapi berbagai data yang disampaikan oleh Pak Igunur dalam melakukan penjelasan ini. Dan nanti malam sudah akan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk mendalami apa-apa yang disampaikan. Mungkin titik berat awal kami tetap pada sektor pendapatan. Karena disitu sampaikan tadi pendapatan hanya 4,4 kalau tidak salah. Tetapi belum termasuk dao dan da. Itu yang akan kami dalami apakah tidak menurun dari yang lama. Karena yang lama APBD kita sudah 5,7M. Dan dengan APBD perubahan mungkin bisa 6M. Kemudian pendapatan asli daerah akan kami proyekisikan. Paling tidak harus ada penambahan kurang lebih 15%. Itu angka normal. Belum kita upaya lebih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Kalau untuk sektor belanja kami tentu belum mendapat gambaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Nanti akan kami dalami juga pada rapat-rapat berikutnya. Pak, kalau dilihat dari target Pak Gubernur untuk menurunkan kemiskinan terus pengangguran Pak. Kalau dilihat dari polumen APBD ini Pak, apakah realistis atau tidak sih Pak? Ya, kalau efektif program-program yang disampaikan oleh Gubernur sebenarnya bisa saja itu capai. Karena Gubernur kan sudah akan masuk kepada anggaran pembangunan percepatan desa mandiri. Dan itu akan sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Itu kita yakin dengan strategi yang baik, strategi anggaran yang baik, pencapaian itu bisa dilakukan oleh Gubernur. Pak, bagaimana dukungan dan support supaya, katanya ada tadi, pengulangan sih?